Tanggal 30 kita datang, sudah ada tuh suratnya Surat MOU yang dia buat sendiri Dia yang buat, apa isinya? Aduh, ini kalau diceritain gak apa-apa ya dong Gak apa-apa, karena saya masih gak ketemu salahnya dia Sampai disini Ternyata ada satu statement mengatakan seperti Apabila pihak MT atau LT yang membatalkan kerjasama ini Maka kami tetap bayar 5 miliar Apalagi saya dan Mas Inyo ini memang bener-bener berjuang dari bawah dok Yang kita tuh bukan anak orang kaya Jadi ketika kita berbuat baik, dizolimin orang Mungkin semua orang pasti ngalamin ditipu Mungkin sekelas dokter pun pasti ngalamin gitu, pernah ngalamin Kita pun mungkin kalau ditipu dengan orang yang Basicnya tidak sebegitu indahnya Mungkin gak terlalu sakit hati Tapi kalau ditipu dengan orang yang backgroundnya Aku dulu bilang mereka tuh malaikat tak bersayap Demi Tuhan, dia ngomong apa kita pasti kasih Sekarang menurut Ibu mereka apa? Iblis berkedok malaikat Mbak Syarah Oke, thank you for coming here Aku denger tadi pagi masuk rumah sakit Kenapa? Kecapean mungkin apa gimana? Stres Kecapean stres Itu kayaknya dok yang paling menimpanya ya Kenapa? Saya denger katanya ditipu Dugaannya seperti itu Oleh? Inisial MT Bapak Mario Teguh Iya Iya, dan beserta istri Gara-gara kasus skincare Kerjasama Sebenarnya sih awalnya bukan skincare dok Jadi pembesaran rumah Kanemochi Jadi rumah Kanemochi itu salon kecantikan aku Salon kecantikan Iya Anda kok cari marit Teguh? Begini ya Kayak gimana ceritanya itu? Begini, aku gak cari Kalau Anda cari saya itu orang bisa ngerti Anda cari itu Raffi Ahmad orang ngerti Orang yang cari sama Anda manopo Orang ngerti Ini cari Mario Teguh Bukan, dokter jangan cari dok Mereka mencari kami Ini terus kenapa Anda mau? Jadi gini dok Apa yang Anda lihat dari sosok-sosok Mario Teguh Jadi awalnya gini dok Kita tuh kenal beliau itu di salah satu trading net Net 89 Oke Nah beliau itu bilang Kalau beliau itu jago untuk membesarkan satu brand Kayak billion group itu kan komunitas ya dok Jadi orang itu bisa masuk trading Karena nonton zoom beliau Oke Nah jadi yang aku cari itu bukan brand ambassador skincare Ya kalau brand ambassador bukan beliau yang kita pilih kan Pasti yang Tapi di beritanya kayak gitu kan Saya kan sebagai brand ambassador dan belum ada Aku belum pernah ngomong brand ambassador dari mulutku Oh oke Jadi fix bukan brand ambassador Bukan Kerjasama untuk pembesaran rumah Kanemoji Yang di dalamnya adalah ada skincare-nya Oh jadi dia bisa mengekskalasi lah Jadi lebih gede lagi Iya Jadi lebih banyak se-Indonesia Ratusan ribuan cabang gitu Karena mereka itu menjanjikan dengan followers mereka yang 33 juta total kata mereka Anda nggak cek dulu gitu 33 juta itu dari mana itu? Kak Kata mereka kan Youtube Instagram TikTok Eh TikTok Twitter gitu-gitu-gitu Facebook Tapi mau dihitung 33 gitu? Ternyata setelah kami hitung saat ini Karena dulu mungkin hilaf ya kami ya Nggak tau hilaf Nggak tau bodoh Nggak tau terlalu baik Nggak tau terlalu percaya Beda-beda tipis Nggak nyampe Nggak nyampe ternyata dong Nggak nyampe ya Aduh Ibu Anda dihipnotis nggak? Kalau nanya hipnotis tuh Gimana ngomong? Kayak gimana ceritanya Seorang bapak itu Kamu jadikan Untuk skincare Kayak gitu kan Karena Kenapa nggak ada pilihan yang lain? Bukan dok Emang awalnya tuh concernnya bukan di skincare Karena skincare kami udah jalan Oke Jadi concernnya itu yang Pembanyakan rumah cantik Kanemoji yang kata dia Komunitas dia itu kan Orang-orang punya uang Oke Nah semi-franchise lah dok Jadi Komunitas Kuti Ada di Medan Palembang Sulawesi Apa-apa Mereka tuh orang-orang punya uang Yang tidak punya tempat Atau usaha apa Bingung Nah aku dapet Sebagai Salon kecantikan Semangat nih Semangat nih Jadi Bukannya aku maksudnya Dia suruh ngiklanin Pakai skincare Bukan dok Bukan ya Oke Jadi liat dia kayak Waduh ini Motivator hebat nih Banyak banget Pebisnis yang kenal Dengan dia Dan kayaknya jaringannya besar nih Betul Jadi kita kayaknya Wah kerjasama aja Seperti itu ya Iya Tapi kerjasama aja Mereka yang menawarkan ya dok Jadi bukan kita langsung kok mau Jadi mereka ada presentasi Di salah satu papan Yang mereka sudah siapkan Dia kasih kalkulasi Contoh skincare-nya Laku sekian Kali sekian Totalnya 10,2 miliar per bulan Ada hitungannya dok Jadi kita gak langsung Percaya jebret gitu loh dok Semua ada hitungannya Jadi untuk Maksudnya kayak Maaf nih ya dok Di luar sana kan Banyak yang bilang Kita serakah Maruk Udah punya uang Masih gitu Bukan masalah serakah Kan kalau orang bisnis itu Emang kita punya kalkulasi Oh iya Dengan penjualan kita sekian aja Kita bisa dapet contoh Misalnya dengan penjualan sekian Kita bisa dapet Satu M per bulan Misalnya contoh Berarti kan kalau kalkulasi Dia masuk akal Kata dia Satu sampai sepuluh persen Dari jumlah followers dia Dikalikan Anggaplah 60 ribu Skincare kan misalnya Day cream doang 60 ribu gitu ya dok Misal ini contoh ya dok Berarti kan sekitar 10,2 miliar Oh iya masuk akal sih Dan yang dijanjikan itu Bukan cuma skincare ya dok Karena dari awal itu Rumah Kanemochi Sekali lagi Salon kecantikan Kalau di franchise kan Ibu-ibu Dari mana ceritanya Masuk akal sih ibu Saya pengen tanya Ibu umur berapa sih 32 32 Bapak umur berapa 34 34 Sudah punya bisnis apa Ya salah satunya itu tadi Rumah Kanemochi Rumah cantik Dan skincare sama kita Ada souvenir Jepang juga Sudah bisnis ini dari kapan Yang apa Skincare Kalau skincare baru satu tahun Setahun Oh baru Satu tahun Bisnis sebelum skincare Ada kita ngurusin di Jepang Itu perpajakan Gengseng Nanking Jepang Sama kita ngurusin juga Souvenir-souvenir gitu Karena kita suka desain Jepang Oke Saya curiga Anda dihipnotis nih Iya dok Karena kalau ngomong seperti itu Semua Saya alesmen Pasti Kini ibu ya Aku bukan belain ya Aku gak tau ceritanya apa Dan aku sudah terbiasa Kalau duduk disini Kita ngobrol Apa adanya Kalau memang orangnya benar Aku akan benarkan Kalau memang orangnya salah Aku akan menyalahkan Kayak gitu punya Tapi kita mau Fair Contohnya kayak gini Saya contohnya kayak gini Misalnya sih si masnya nih Playboy Misalnya ya Playboy nakal abis semuanya Kayak gitu punya Tapi dia naksir ibu Dan ibu Mau Terus tiba-tiba Setelah kejadian menikah Terus ngomong Wah aku ditipu daya Gak bisa juga ngomong seperti itu Karena Anda punya kesalahan juga Kenapa Anda tidak mereview dengan baik Ya Oke Jadi kan Dia kan menjelaskan Di papan tulis Itu bukan pidana loh pak Apakah pidana pak Menjelaskan bahwa Berapa persen Dari follower saya Seperti ini Saya pun juga bisa Saya jelaskan dengan ibu Ikut saya bu Dokter Richard Paling terkenal di estetik Klinik saya ada di mana-mana Ibu kalau ikut saya Waduh klinik saya Saya kaliin gede-gede Hak saya Pidana kah? Penipuan kah? Enggak Tapi kenapa ibu mau? Karena kan bukan hanya dijelaskan Tapi dia juga tulis di MOU Iya Dari situ dulu ya Jadi saya jelaskan Saya kasih ke ibu Ibu mau kan Berarti kan ada porsi Kesalahan ibu juga nih Kenapa ibu mau Sampai kita gak ngomong MOU dulu nih Kayak gitu Berarti kan ibu terbuai Iya Nah itu balik lagi Ke yang tadi diduga dihipnotis Berarti diiming-imingi ya? Iya Karena iming-iming itu bukan cuma sekali ya dok Oh iya Iya jadi Kayak setiap hari tuh aku dihubungi Terus kadang kita tuh kayak orang pacaran Nelfon sampai 4 jam 3 jam Dan itu buktinya ada Oke Diakinkan Diakinkan Apa sih mimpi apa yang dikasih coba? Mimpi apa yang dikasih? Malu aku dok Gak apa-apa Jadi kayak Udah kepalangan semuanya Tapi kan gak bisa terbuka Ya maksudnya kayak Dari pertama nih dok Kita kan dalam posisi Udah down mental Karena uang kita habis di trading Oh sebelumnya Habis di trading Ya habis di trading Jadi ibaratnya kayak Pucuk di cinta Ulan tiba Gitu kan Dia datang sebagai kesatria Gitu kan Dia tiba-tiba Telepon kami Terus mereka bilang Tanyain bisnis kami apa Sehingga punya uang banyak Dan sebagainya Sebagainya kami ceritakan Terus awalnya itu Malah mau masuk ke Bisnis kami yang sudah jalan Tapi kami bilang Repot sekali Kalau masuk Apalagi minta masuk PT Gak bisa dong Kalau bisa masuk PT Gitu kan Akhirnya dia bilang Yaudah Apa yang lagi dijalanin Aku bilang Pada saat ketemu beliau itu Skincare baru kayak Belum setahun gitu Belum setahun Yaudah Akhirnya belum setahun Kita ngobrol Aku bilang Kalau mau ibu bantu Ya rumah cantik Salon kecantikanku rumah Kanemochi Aku bilang kayak gitu Emang udah ada dimana cabangnya? Aku bilang di Karawang dan Bogor Aku pengen diperbanyak Kalau misalnya ibu mau bantu Tapi kalau ibu Ibu? Bukan bapak nih Ibu dulu Jadi dia yang doktrin Aduh Diduga mendoktrin Oke lanjut Semua bisa dibip Bisa ya Jadi gitu Jadi awalnya tuh kayak Dia mengajak untuk Apa yang bisa gue bantu Gitu seolah-olah Dan itu aku Sampai disini gak ada yang salah Menurutku Terus lanjut Dan aku terbuka Untuk kepolisian Republik Indonesia Membuka rekaman suara Itu biar ketahuan Oke Tapi selain itu kan Ada juga bukti chat Jadi intinya adalah Mereka bener-bener membujuk Untuk hari itu Pokoknya gue harus ketemu sama dia Oke Akhirnya hari itu Logikanya Kalau dia bilang kan Aku yang minta ketemu Logikanya Kalau aku yang minta ketemu Gak mungkin dong Dia ngajak pagi itu Aku baru datang sisa Malam Karena emang aku ada kerjaan Oke Bukan orang anggur Oke Yang kerjaannya doktrin orang Oke Bukan kayak gitu ya Agak kesel ya dong Iya, iya, iya Karena aku kesel Karena gini Yang didoktrin itu emang aku Jadi aku ngerasa bersalah banget Sama masinya Di tahap ini gitu Yaudah dia doktrin aku Terus kita ketemuan Nah pas ketemuan juga Abis Isa Sampai aku tuh tadinya mau cancel Aku chat dia dengan yang Bu kayaknya kita telat deh Gak apa-apa rumahku disini Oke Sampai ada bacaan yang Nanti para Pak R datang Pak R itu Asistennya beliau Terus aku bilang Kok udah ada orang gitu Maksud aku Kan dia ngajakin ketemu nih Kok udah ada orang gitu Jadi kayak seperti udah Maaf ya dok Maksudnya Ketiga Ya isinya dia siapkan Buat jadi saksi Atau apa Kita juga gak ngerti lah ya Kalau kita kan datang Normal-normal aja Kita berdua ya datang berdua Terus ketemu Ketemu Abis itu diceritakan lah Tentang Kamu kan bisa tau Billions besar Seperti ini Blah-blah-blah Dan sebagainya Kami Oh iya ya Billions aja Sampai Gede Dan dia bilang Sampai akhirnya ditutup Kan karena saking gedenya Oh oke Ada yang tutup Saking gedenya ya Bukan Trading itu kan memang Ketahuan pemerintah Tutup gitu Kalau aku ngeliatnya Bukan dari jelek sisi itu Tapi berarti komunitas dia Memang orang-orang yang punya uang Gitu kan Tapi di saat itu Aku juga udah mikir Oh gue gak ada duit Gitu loh Jadi berarti aku Gak kepengen ya Pio Saat itu kita Usaha itu Gak ada uang lagi Gak ada uang yang kita Distribusi untuk skin care Karena kan gak mungkin Pake uang usaha lain Gitu kan Jadi kita pas usaha ini Ditawarin yaudah Kita pulang Udah gitu aja Tapi udah didokterin tuh dok Didokterin di tanggal 13 Akhirnya kita suruh datang lagi Tanggal 15 Oke Tanggal 15 nih Kan beliau bilang Dalam perskonnya Katanya Tanggal 15 itu Pak MT gak tau apa-apa Lagi rapat Tiba-tiba ke atas Begitu ya Jadi tiba-tiba Kayak gak tau apa-apa Tapi kita punya bukti Kenapa tanggal 15 Ada chat Pak MT ke beliau Malah ngirimin domain Gak mungkin dong Orang baru tau usaha Katanya baru tau usaha kita Atau apa Atau kita yang mau ngajak Gak mungkin dong Ada chat dia ngirim domain Oke Domain-domain yang harus dibeli Domain-domain website Tentang rumah Kanemochi Oke Ya disitu Terus dia ngejelasin di papan Blah-blah Dan sebagainya Sebagainya Kayak gitu deh Oh di presentasi Presentasi Apa yang di presentasiin Ya itu tentang misalnya Kalkulasi skincare Kalkulasi jumlah cabang Blah-blah Dan sebagainya Itu semua buktinya jelas Dengan nama saya Dan dengan wajah saya Cabangnya ke depan akan berapa Ribuan cabang Ribuan cabang Ganteng ya Gitu Karena kan Dia waktu itu nanya Kenapa Ya Kataku bilang gini Kenapa kok begitu percaya dirinya Karena dia bilang gini Yang salah anda Kenapa anda percaya Musibanya dong Iya Ribuan cabang Ribuan cabang Pokoknya gini Dia maitin tuh ratusan Sampai ribuan cabang Anda tau gak Saya itu Sampai sekarang ya Dokter Richard Tau ya Dokter Richard Tau 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 Kenapa yang gak Tentang dokter Richard Harusnya ya Kalau di dunia skincare Dunia perbeautian Harusnya tau saya Klinik saya aja gak sampai loh Klinik saya itu 23 Coba Ya karena gini dok Yang dia iming-imingin tuh gini Dia kan sebelumnya nanya tuh Salon kecantikanmu Harganya berapa untuk perawatan Oke Ya aku apa adanya dong Salon kecantikan Harganya cuma 100 ribu Oke Nah kenapa 100 ribu Karena aku bilang Karena facial Aku pengen Menengah ke bawah tuh Bisa perawatan dok Dengan harga yang murah Gitu kan Harga terjangkau Terus kata dia bayangin aja Net 8-9 Harga 9 juta aja Orang sampai ikut Bermilir-milyar Termasuk kita Ya Oke Jadi Gimana sih dok Tiba-tiba Hawa segar lah Hawa segar lah gitu ya dok Kita habis hilang uang Ibaratnya habis diputusin pacar Dateng nih Cewek baru nih Memberikan harapan Harapan Terus oke Belum Belum oke Belum oke juga disitu Tapi di hari itu Omser dijanjiin berapa Kalau yang tertulis di papa Sebenarnya kalau dijanjiin Banyak dong Ada yang Mandi uang 25 miliar Tidur ditumpukan uang 900 miliar Terus dia Dia tidur ditumpukan Sampai aku Ada chat aku Aku jawab gini Pas dia bilang 900 miliar Emangnya sabuk gitu kan Aku bilang Emangnya sabuk Kalau aku punya 900 miliar Aku bilang gini Aku bisa bikin seribu masjid kali ya Itu ada chat aku kayak gitu Karena itu terlalu Maksud aku Bukannya masalah halus nasi Gak percaya rejeki Tuhan ya dok Tapi kan harus melihat Kemampuan kita juga kan Kapasitas kita sebagai Orang-orang Kalau memang dia bisa Kenapa gak dia duluan Itu pertanyaan hari ini Jadi kayak telat gitu loh dok Ih dokter Puas banget Mentertawakan kesedihan kami Dok ini di tahap move on Ini kalau gak ada pajama Gak bisa loh dok Kadang-kadang kita harus Mentertawakan diri kita sendiri Dok kita tuh tadinya Setiap hari tuh kayak Nangis Nangis Yang usaha kita mulai Ini podcastnya agak berbeda Kadang-kadang kita harus Mentertawakan diri kita sendiri Iya sih dok Ya mau ngomong apa ibu Iya betul Ibu mau ngapain lagi Gak bisa lagi Nasi sudah jadi bubur Tapi ini bisa jadi program Satu-satunya adalah Ngetawain diri kita Sambil ngasih tau ke masyarakat Iya itu Ini loh yang terjadi Jangan sampai kalian juga kena tipu Iya Udah Sambil Bapak Jamalnya Berusaha mengembalikan Uang Bapak dan Ibu Itu pun juga Kalau berhasil Kita realistis aja Iya betul Apalagi misalnya Ibu merenung-merenung Masuk rumah sakit Mati juga Cuma Aku kasih tau kan Kayak gitu punya Lebih bagus kita ketawain Diri kita Move on Lewatin Bapaknya berusaha Kita kasih tau masyarakat Jangan ketipu lagi Iya jadi untuk masyarakat Jangan terpengaruh Terbuai oleh siapapun lah Walaupun dia bilang 33 juta followers 100 juta followers Begitupun Kalau dokter Richard yang nawarin Kayak begitu Jangan percaya Don't believe Please Aku ngomongin dokter Gak apa-apa ya Daripada ngomongin di belakang Daripada kayak orang itu Ngomongin artis di belakang Aku di depan aja Gak apa-apa Tapi menurutku kayak gini ya Orang itu kan Dinilai dari kredibilitas ya Aku tuh suka menilai itu Orang itu dari kredibilitas ya Dan Sampai disini Aku menganggapnya Bahwa Mungkin Ini kan belum Aku belum denger Cerita penipuannya nih Bisa jadi Memang ada penipuannya Sudah kan Bapak sudah Pasti laporin Pasti ada penipuannya Bukan gak pasti ada penipuannya Jadi laporin Jadi LP kok Kayak gitu punya Tapi kan disini kan Lantinya Bapak Ibu Juga punya porsi kesalahan Pasti Pasti dong Dimana kenapa kita mau Kita ngomongin umroh Berjamaah yang abal-abal Kayak gitu Atau misalnya Kita beli skincare abal-abal deh Udah jelas Skincairnya Poten kosong Udah jelas Etiket biru Abal-abal Kita beli dengan Sukarela Terus kita ngomong Juga dia penipu Bener dia penipu Tapi kan kita beli Ini sukarela Dan kita tau Ini kosongan Tapi kita beli Gitu loh Jadi kan Kita supaya sama-sama nih Kayak gitu punya Sedih loh Oke lanjut Jadi dia janjiin Terus akhirnya Ternyata kan MOU Gak belum Terus abis itu kan Dia nelfon kita Dia nawarin Minta 18 miliar Dengan yang sudah Dia janjikan itu Untuk apa itu? Ya untuk itu Dengan kamu punya Omset segitu kan 18 miliar kecil Untuk apa 18 miliar? Ya untuk Dia memperbanyak Franchise Dia bikin zoom online Nanti dia ajak Semua komunitas Yang gabung ke kita Terus dia buat Networking Buat apa Buat apa gitu Oh biaya dia Biaya dia Nah terus Kita kan emang Nge-pair dari awal ya Emang kita gak ada duit Segitu gitu Kalaupun pada saat itu Mungkin gue ada Gak bakal mau juga dok Kita realistis ya dok Akhirnya setelah itu Dia pura-pura Di telepon itu bilang gini Nanti aku diskusi sama bapak Ya berkurangin gitu Oke Ya terus dia nelfon lagi Jadi 8 miliar Jadi ya dari 18 Turun ke 8 Turun ke 5 Nah di 5 itu pun Kita sebenernya udah Udah mundur Istilahnya mundur teratur Di ending Dia bilang Bisa dicicil kok Oke Nah mulai dari situ lah Istilahnya kita mulai Mulai ada obrolan lagi Mikir-nikir Tadinya kita udah pesimis Udah deh gak usah deh Kita kayak gini juga Pertama gak ada duit Yang kedua kayak gini juga Bersyukur bisa jalan ya dok Gitu dengan maksudnya Dengan apa adanya kita Seperti biasa gitu Yaudah akhirnya Kita gak hubungin dia nih Tanggal 18 Jadi dari tanggal 13 15, 18 itu Dibujukin 3 kali ketemu Nah setelah ini Kita gak mau ketemu lagi Dia tiap hari Apa nanya kabar lah Apa-apa Itu chatnya ada ya dok Misalnya aku gak asal ngomong nih Kenapa aja juga usaha Belum closing kali ya Selesmen kan belum closing Kayak gitu Kalau sudah closing kan Bye-bye Bagus dokter yang ngomong Itu memang kenyataan Seles asuran sih juga kayak gitu Terus Nah kita tuh udah mulai kayak Tapi kayaknya walaupun dicicil Enggak deh Gitu kan Kita udah mulai gitu Eh tiba-tiba nih dok Tanggal 26 Ada chat ke saya Katanya gini Bu selamat siang Atau selamat pagi Aku lupa ya dok Pokoknya itu selamat Selamat pagi atau apa Bukan kebetulan nih Salam sehat The Golden Ways Dokter Gak ada itu Gak ada Gak ada Katanya gini Bukan kebetulan nih Bukan kebetulan nih Kami Pak MT Dia bilang Diundang tim Manga Jepang Untuk peluncuran film The Journey Yang akan diputar Sebelas negara Bayangin Kalau kita sambil launching Kan Emoji Beauty Nah aku sih Gak langsung ngayal Kesitu ya dok Cuman langsung mikirnya gini Tapi kalau dia pede Sebelas negara Berarti Indonesia Yang sesuai dia katakan Mungkin ada benarnya Jadi kita mulai review lagi tuh Yang tadinya udah Lebih bergelora Bergelora Asmara Ibu maaf ya Saya bukan Iya Iya Gitu Terus Habis itu Yaudah Terus pas itu Oh iya Bu Nanti deh Aku selasai ya Kesana Kenapa Karena aku liat kan Tanggal ganjil genap Ganjil genap gitu ya dok Terus yaudah Terus tanggal 30 nih Dia Closingin aku lagi Dengan bilang Udah banyak yang minat nih Oke Jadi ibaratnya Makin gebu-gebu kan Seolah-olah Lu mau jadi gak kesini Oke Gitu kan Yaudah ternyata Pas kita NNN Tanggal 30 kita datang Sudah ada tuh suratnya Oke Surat MOU yang dia buat sendiri Dia yang buat Dia buat sendiri Oke Apa isinya Aduh ini kalau diceritain Gak apa-apa ya dok Gak apa-apa Pokoknya kita Karena saya gak Masih gak ketemu Salahnya dia Oke Sampai disini Oke Oke Di MOU itu Salah satunya adalah Pertama Tanggalnya yang ditulis Tanggal 18 Agustus Oke Padahal jelas-jelas Tanggal 30 Hari ini Iya 2022 Tahun lalu Tahun lalu 2022 18 Agustus 2022 Padahal aslinya Kita datang hari itu Tanggal 30 Agustus Oke Dan itu ada bukti foto Video dan sebagainya Sebagainya kita punya Oke Next setelah itu Kesalahan kedua Bu Kok ini Namanya bukan MT Tapi L Tapi LT Oke Iya Nama aslinya kan LS ya LS Tapi kan dia orang sebutnya Si istrinya Iya si istrinya Kok namanya itu Iya Saya manajer Masa gue Dan saya Co-founder MTSC Oke Karena dari awal itu Kita Kanemochi Indonesia Bekerja sama dengan MTSC Yaitu Udah tau singkatannya dok Oke Itulah pokoknya Mari gue suruh Ya udah Terus kata aku gini Bu ini tanggalnya kan salah Gimana Udah main Udah jadi aja suratnya Gitu kan Terus kata dia Dia gak bilang Gak usah dibaca Cuman gak apa-apalah Formalitas Pasti kami akan kasih lebih Daripada yang tertulis di surat Jadi kita juga bingung 5 miliar Tapi suratnya kayak Orang kerja sama 100 juta Oh apa adanya aja Iya jadi kayak Gimana sih dok Yang tadi ya Antara Bego Dengan Bodo Itu beda-beda tipis Sama kita Amal Nugi Bego dengan Bodo Dok Jangan membuat saya menangis Menyesali kesalahan Iya kadang-kadang Saya ngomong Kadang-kadang Kita harus menertawakan Dari kita sendiri Iya gitu dok Jadi pokoknya disitu Terus pekerjaan dia apa Di MOU itu Iya itu networking online Membesarkan jaringan Itu emang kerjaan dia Oh jadi dia membesarkan jaringan Jaringan Gitu Istilahnya Sepele-sepelenya nih dok Udah Sampai situ Saya kan gak baca bawa Karena kata dia formalitas Oke Iya SOW nya gak ada disitu Janjinya ada Ya itu yang bikin kita Dibodohi oleh orang Dipinterin oleh orang yang lebih pinter Pinter nipu Diduga penipuan Ini gak Iya oke Lanjut Tanda tangan Dok dok Aku kok jadi kayak orang bodoh Kita disini ya dok Dok Tanda tangan Tanda tangan mas Tanda tangan Mas tanda tangan Karena Tanda tangan sama mas Udah nih dok Tanda tangan 30 Tanggal 3 Eh sorry tanggal 1 ya dia datang Tanggal 31 Kayaknya datang 5 miliar Nggak 1 miliar Bentar dulu Bentar dulu dok Tapi tagihannya disitu 5 miliar 5 miliar Tapi DP nya 1 miliar Nah ini soal kerjasama ini Kertasnya ada yang jahat Di dalamnya Nanti aku ceritain ya dok Apa Adalah gini Ternyata Kita menurut sekarang Pas udah insap ya dok Pas udah insap Jadi ada satu pertanyaan Udah sadar Ternyata ada satu statement Mengatakan seperti Apabila pihak MT atau LT Yang membatalkan kerjasama ini Maka kami tetap bayar 5 miliar Oke terus Dan kalau kami yang membatalkan Kami bayar 5 miliar Dan tetap kasih 15% Keuntungan perusahaan Dan Anda tetap tanda tangan Itu kan nggak dibaca Katanya formalitas Terus salahnya salah saya pak Salah saya dibodohin Nama orang Yang jahat Terus kenapa Anda menyalahkan dia Terus nanti harus ketawain diri kita ya Saya tanya dengan bapak Sampai detik disini pak Adakah foksi kesalahan Untuk kesalahan ini sih Ada Belum Belum terlalu Belum terlalu ya Nanti pada saat dia Tidak mengerjakan Apa yang telah disepakati itu Dalam range waktu Yang begitu amat sangat lama 7 bulan Baru kemudian Cikgu kesalahan Oke Saya sepakat Jadi disini ya Namanya Bu hidup itu Kalau di dunia ini Antara ditipu Atau menipu Tapi itu fakta Iya fakta Tapi kalau kita Kita sekarang punya prinsip hidup Dari dulu kayak gini Dok Mungkin kita salah Berbuat baik kepada orang Tapi Tuhan nggak mungkin Salah ngebalas kebaikan kita Oke Saya setuju Statement itu saya setuju Saya setuju juga bahwa disini Ada niat jahat Saya setuju Iya ada mens rea disini Ada niat jahat Untuk ya Mengganti tanggal Bukan ganti tanggal Kayak Ngambil uang ibu lah Kayak gitu punya Kayak pekerjaan itu kan Harganya nggak 5 miliar bu Kayak gitu punya Pekerjaan itu kan sebenarnya Bisa dibayar bulanan Kayak gitu punya Atau Ya sesuai dengan Dengan Persentase Kayak gitu punya Kan bisa kan Kayak gitu kan Bayar bulanan bisa Persentase bisa Setiap ada kenaikan Setiap ada kalender franchise Anda dapat 20 juta Setiap kalender franchise 100 juta Kayak gitu Tapi kan permasalahannya Dia memanfaatkan Kelemahan ibu Kebodohan orang Yang tidak mengerti Ya kan Saya juga bisa Ada adik-adik datang Anda mau kerja sini Oke Saya ngeliat kerja sini Oke Minta ijazah saya Saya tahan Kalau anda keluar Gantinya 300 juta Saya kan memanfaatkan Ketidaktauan dia Iya Apakah boleh seperti itu Nggak boleh Tapi saya memanfaatkan Ketidaktauan dia Berarti jahat nggak dok Menurut dokter Ada jahatnya Ada jahatnya Saya ngomong Saya ngomong ada jahatnya Tapi balik lagi ke MOU-nya Kalau MOU tidak ada Yang melanggar hukum di sana Apa yang mau Apa yang kita ngomong penipuan Contohnya kayak gini ibu ya Ibu kita kerjasama yuk Ya Kita kerjasama Kerjasamanya apa Saya akan promosikan Klinik ibu Saya akan promosikan Skincare ibu Oke Berapa 5 miliar Saya kalimat saya Cuma mempromosikan Tapi kalau dokter Promosikan dengan tetangga Bisa Tapi kalau dokter bilang Disitu networking 33 juta kan beda Kalau ini kan Emang sudah ada angkanya Network saya juga banyak Followers saya Kalau ditambah-tambah Juga segitu juga Dia bilang 33 juta orang Terus dia bilang Akan networking Zoom online Dia akan adakan Zoom seminggu Berapa kali Dan sebagainya Ya tergantung Balik lagi Dia kerjakan atau tidak Tidak kerjakan sama sekali Maka jatuhnya adalah One prestasi Betul Disitu Itu tidak dikerjakan sama sekali Sampai detik ini Sampai saya sudah duduk Di bangkunya dokter Richard Oke Berarti itu jatuhnya Ke one prestasi Sebenarnya Tapi ya balik-balik lagi Ya kenapa Harusnya kan kita bisa Pada waktu itu Mungkin dia memanfaatkan Ibu terpesona mungkin Gak juga sih dok Karena memang kan kita Kalau udah diimbing-imbingin Kayak gitu Terus dengan dia Sudah menulis anggaran Tanpa kita suruh Ya itu namanya terpesona Saya sih tetap Intinya Kalau menurut saya Orang kayak gitu Memanfaatkan Karena dia bilang kan Formalitas gak usah dibaca Kenapa Terus dia Lagian logikanya gini ya Kita mau cari uang nih Anggaplah saya gitu ya Tapi kan 5 miliar itu gede Bukan 5 ribu Makanya Makanya saya bilang Ketika orang itu Ada kata-kata disitu Kalaupun dia yang membatalkan Kita tetap bayar Berarti kan emang dari awal Sudah ada niat Jelek dok Iya Kenapa ibu ngotor tangan Kan kita gak disuruh baca dok Kita tidak dikasih kesempatan Untuk baca Kenapa ibu tidak mau baca Itu dia Ibu kalau hari ini Saya bilang juga Saya kasih Terus Tanya celong siapkan kertas ya Ambil semua pabrik Dan aset ibu ini semuanya Saya kasih ke ibu Gak usah baca bu Formalitas aja Kalau sekarang gak bisa Gak bisa Gak bisa baca dok Loh Jangan gitulah ibu Ya enggak Oh ibu pilih kasih Enggak Sekarang saya baca Ganteng-ganteng saya Terkenal-terkenal dokter ya Iya Aduh Oke ibu Kecewa pasti Sadarnya Sadarnya ditipu dulu kapan Sadarnya itu adalah Setelah kita sudah menuruti Semua yang dia mau Tapi dia tidak pernah melakukan Gerakan apapun Termasuk Kita sampai jual mobil Untuk beliin tiket First class mereka Kita bayarin Visa perjalanan Bayarin Tourgate Selama 23 hari Untuk 9 negara Di Eropa Terus kita udah Bayarin asuransi dia Dan setiap ketemu dia Pasti dia yang militer Makan Dia yang bayar Terus kemanapun Kemana pun Itu pasti kita yang lakukan Sampai dia suruh Rubah packaging pun Istilahnya dia pernah Menyuruh kita Melakukan itu Luar biasa kan Bintang kontak WA nya Bisa kita hubungan lebih deket Kayaknya saya ngerti deh Gitu Jadi itu total Kelugian kurang lebih 5 miliar Kurang lebih 5 miliar Kalau duit cash yang ditransfer Cash untuk kenama dia ya Kenama dia itu Hampir 1,7 1,7 Sisanya yang DLL itu Yang kayak Tika Iya Iya Terus ke Webstore juga Webstore Terus domain Kita suruh beli 12 domain website Yang hubungannya dengan kanemoji semua Ada yang rumah Rumah kanemoji pretty.com Ada yang rumah kanemoji pretty.com Ada yang rumah cantik kanemoji Ada yang rumah kanemoji apa Rumah apa-apa Itu 12 domain Yang tidak terpakai Sampai saat ini Oke Oke Ibu ngomong-ngomong Ibu tau gak masalah bapak itu dulu Masalah yang mana Bapak itu kan dulu kan motivator memang terkenal bu ya Ini aku bukan Itu tau Kalau motivator terkenal tau Dulu kan Setau saya Dulu dia adalah motivator Pal nomor 1 di Indonesia Dulu kau bilang aku Tapi Sejak ada dia ada kasus Dalam keluarga dia Setau saya Beliau Setau saya ini Bo ya Saya mohon maaf ya Kalau saya salah ya Setau saya beliau tuh Tidak ada di peredakan lagi Bukan kok dokter Sekarang ngomongnya hati-hati Biasanya aku nonton youtube Dokter gak ada hati-hati Kayak gitu Ini kok kayak Setau saya ya bu Setau saya gitu Dokter gak Dokter Dokter gak fair Dokter aku gak terima Dokter aku gak terima Tapi setau aku memang dia sudah Dokter jangan mentang-mentang aku Kita beda ini ya dok Jangan begitu dong Kita sama bu Bisnis-sisama Kita bisnis-sisama Ya tapi dokter tidak mendukarkan Maaf ya Maaf ya aku terkesel Itu gak boleh dok Iya ya maksudku Setau aku dia tuh sudah Gak seperti dulu lagi Kayak gitu punya Kalau dulu kan memang Terkenal punya nama Dan hebat banget tuh Kalau setau saya Sekarang yang saya Yang lewat di radar saya ya Itu kayak Yang gak punya nama Gede lagi sih Menurutku ya Dan juga aku pernah lihat Beberapa kayak Dia punya di Facebook Atau di Instagram Itu sepi banget Kayak gitu Baik job Kan bu Kalau motivator terkenal ya Gak akan ngomong di Facebook ya bu ya Gak akan ngomong kayak gitu ya Dan juga dengan peralatan yang seadanya Itu yang saya lihat ya Dok yang kenceng dong ngomongnya Kenapa dokter gak berani sih Itu kenceng sudah bu Oh udah kenceng Ibu sudah ngeliat kayak gitu Ibu tahu sejarah itu Aku tidak tahu Untuk dia zoom terus Aku taunya waktu Satu tahun Sebelum aku Kerja sama ini Kami diajak sama mereka Kami itu trading Net89 Bareng mereka Dan kami tahu Komunitasnya gede di trading Jadi konsentrasi kami Kalau kayak tadi dokter Richard Kan bilangnya Bu tahu gak dia sudah tidak eksis Dan sebagainya Karena yang kami tahu Sebelum trading ditutup Beliau itu eksis di trading Dan komunitasnya besar Ibu juga tahu bahwa Dia tidak mengakui Anak dia Itu awalnya Dia bilang Anak kakaknya Cuma sayangnya Saya gak punya record Berarti tetap Berarti tetap Anda Di tipu daya Dia datang Seperti itu Dan Anda tidak melihat record Di belakangnya Sempat ngejelasin Panjang lebar juga Masalah itu Dan kalian percaya Ketika memprospek kami Memprospek Oh bahasanya memprospek Udah ngeri Ya gitu lah dok Pokoknya teman-teman Semua hati-hati Kalau bekerja sama Oke saya balik Kali ini saya belain Anda Kali ini saya belain Anda Sampai disini menurut saya Ada porsi Saya lakuin Memang mungkin Saya berusaha ada di sisi Ibu ya Kalau di sisi ibu Saya ngerasa ditipu Ya sengaja ditipu Saya pasti Saya juga pernah kok Seperti ini juga Tapi mungkin lebih kecil-kecilan kali ya Namanya kita kan Pebisnis kan pasti Ada pernah ditipu lah Jatuh Bangun Kesel gak kesel Tapi ya balik-baliknya Nyalahin diri sendiri juga ya Kenapa masih mau ditipu Kayak gitu punya Atau misalnya adalah Laki-laki bajingan Sudah tau bajingan Kayak gitu kan Playboy dimana-mana Bajingan dimana-mana Terus dia janji tobat Terus ibu mau kasih kesempatan Atau menikahi dia Bukan bapak ini misalnya Terus kan tiba-tiba Memang dia masih bajingan Ya salah kita sendiri Masalahnya gini dong Sekarang aku tanya sama dokter Kalau dia dilihat bajingan gimana Saudaraku yang baik hatinya Sahabat super yang baik hatinya Kita tau dia Bajingan dari mana dong Kadang-kadang yang kayak gitulah Lebih bajingan gue Kadang-kadang Tolong editor Jangan dipotong Tolongnya Kadang-kadang yang nyablek Kayak saya inilah bu Yang ngeplos-ngeplos Kayak inilah biasanya Yang Apa adanya Tapi sekarang aku pikir Dok aku potong dulu Karena bener juga sih Sahabat yang baik hatinya Ya iya kan kita yang baik Ngasih uang Iya gak sih dok Ini jadi konten komedi Tapi aku baru sambil diri Di sisi kalian Saya ngerasa ditipu ya Aku ngerasa kalian bener Ngerasa ditipu sih Bener Dan kadang-kadang ya Yang kita anggap Banyak sih bu Bukan hanya dia sih bu Kadang kita ngeliat di media sosial ini Ada orang yang terlihat itu Wah terlihat Seperti dewi Seperti dewa Yang turun dari kayangan Dengan kalimatnya Yang luar biasa Tapi ternyata Di belakangnya itu Gak seindah itu Kenapa sih Saya bawa Arahnya seperti ini punya Sebenernya ini ada Tetep ada unsur edukasinya sih Bahwa gak semua orang yang Bacotnya itu Ngomong Bagus Kayak gitu punya Gak semuanya itu Sesuai dengan Fakta dan realitasnya Betul Itu sih sebenarnya Dan kita Kalau Aku gak tau Kalau dihukum bagaimana Mungkin Bapaknya nanti jelasin Tapi yang jelas Kalau saya ngeliat sekarang Ya tujuan utamanya Mungkin ngasih tau Ke masyarakat Ini loh Perlakunya Saya itu Seperti ini loh Jangan sampai Kalian Di luar sana Mengalami hal yang sama Seperti saya Cukup sampai Di saya saja Cukup saya saja Yang dibodohi Seperti ini Jangan sampai Kalian juga Kena Gitu Ya itu sih Yang maksudnya Kita bisa berdiri Tegar gini Karena Dari awal itu Emang Niat utamanya itu Jadi kita tuh Sebenarnya Tadinya udah Mau gak Gak mau nih Media-media gini Apa sih kita Dari Karawang Ngapain juga Kayak gini-gini Nora gitu kan Istilahnya gitu Terus Sampai detik ini Saya tuh Gak Bisa dibilang Apa ya Saya baru berani Buka komentar itu Hanya di salah satu podcast Yang lain tuh Berita Apa-apa Itu saya gak berani Walaupun dikirimin linknya Atau Pak Jama langsung Atau sama KPN Atau siapa-siapapun Jadi maksudnya kayak Kita tuh ngerasa kayak Tolong kamu jangan sampai Kayak kita Gitu Jangan sampai Terjadi seperti kita Apalagi yang bikin kita sedih Waktu itu di salah satu Berita kita lihat Beliau lagi menjadi Salah satu Gak tau di bagian apa Di UMKM Itu langsung Kita Gue ngerasain dulu 2010 Jualan Capek banget Jadi UMKM Gak mau Sampai ada yang Digituin gitu loh Itu aja sih sebenarnya Jadi kalau Misalnya tadi dokter bilang Ngarepin uang balik Atau enggak Itu semua Kuasa Allah gitu Kalaupun Kalaupun itu Jalan lain Allah akan Kasih rezeki yang berlimpah Karena Kita tuh bukan orang Yang hubung dunia Dokter kita makanya Punya uang juga Ya emang dari dulu Kita makan tuh Sederhana warteg Dan sebagainya Makanya kita sedihin adalah Ketika di posisi Emang apa ya Kayak kita tuh berubah Pas kenal dia Harus semua pakai branded Yang menurut kita Belum saatnya Bukannya gak boleh ya dok Tapi kita tuh Belum saatnya di posisi itu Kita sudah Nyaman dengan posisi Yang penting karyawan kita Makan dulu gitu loh Gajian dulu Tapi kok kita jadi Kayak berubah Jadi kayak sepatu harus branded Tas harus branded Terus Saya udah gak pernah lagi Makan warteg Yang tadinya kita suka banget Makan padang Makan warteg Pinggir jalan Jadi belagu gitu Karena dibilangnya Jangan makan angkringan lagi Kayak gitu-gitu Jadi disitu aja yang bikin Kok gue jadi kayak gini Dan titik balik kita itu Saat kita emang pulang umroh Itu bener-bener kayak Duit kita udah habis dok Artinya udah habis itu gini Kita tahu setiap dapet gajian Itu hanya untuk bayarin Karyawan kita Gitu Jadi Udah nipih uang terakhir kita Abis jual mobil kan dok Mobil Porsche Kesayangan kita kita jual Porsche Boxster Kita jual Hanya karena dia mau Tiket first class Dan kita harus bayar Untuk perjalanan 23 hari disana Gitu Kita jual Terus kita ada sisa uang Sekitar 60 juta Akhirnya kita beli Di situ titik balik kita Tuhan Tunjukkan ke kita Kalau memang ini Jalannya orang jahat Atau baik Tunjukkan Kalau dia jahat Tunjukkan sekarang Ya Allah Dan keluarlah foto Orang-orang jahat itu Disitulah kita titik balik Yang oh Gue selama ini Diduga ditipu Itu titik balik kita Makanya pas pulang Kita diajakin ketemu Sampai lebih dari 5 kali dok Gak pernah mau dateng Kita bilang Lu posting deh Ngapain kek Zoom online kek Posting kek Apa kek Itu bulan Maret Oke Dan yang diposting pun Bukan yang Kita perjanjikannya itu Rumah kanemoji salon Atau skincare Oke Yang diposting apa? Ya usaha kita yang lain Yang memang sudah jalan tanpa dia Gitu Dan ketika diposting pun Oke kita masih maafin tuh dok Sebenernya kita masih maafin Pada saat dia posting Kita udah setting nih dok Kasih nomor handphone Yang emang Khusus untuk dia Aku pengen tau Berapa sih penjualan dia Ternyata apa dok? Sampai detik ini Datang di dokter Richard Alhamdulillah nomor itu Tidak pernah ada yang beli Itu bisa dicek Satupun deh Jangan Jangan 10 deh Satu aja Karena nomornya kita bedain Jadi kita tau Dan usaha yang dia posting Adalah usaha kami Yang memang sudah jalan Dari lama Karena kami kan memang Pernah jadi buru pabrik Di Jepang Ibaratnya kita udah punya Segmen target persis sendiri Di Jepang Oke Oke tarik napas dulu bu Sambil hapus air mata Saya sedih aja sih dok Sudah masuk rumah sakit Tadi pagi Sampai keluar dari sini Masuk rumah sakit lagi Ya maksudnya saya sedih aja Dengan gini Kami tuh orang desa Artinya kalau kami Nanggap orang itu baik Ya kami nothing tulus Bilang pasti baik Nah gitu ibu Gitu kita gak pernah Pikir yang Dia jahatnya dia apa Dan yang paling saya sedih Yang merasa Saya bersalah banget Itu adalah dok Ketika saya di Mekah itu Saya pulang Umroh Itu saya Ya Tuhan Selama ini gue julid ya Dia kan selalu ngirimin Kayak chat-chat dengan dia Ngejelekin artis Supaya saya mau naik first class Ngedoktrin Ngedoktrinnya tuh Dengan misalnya contoh Dia ngirimin satu artis nih Ada kali artis itu Dikirim ke saya Dalam beberapa waktu Yang berbeda Dengan nih loh Artis ini sekali naik pesawat Bajunya delapan kali beda Pesawatnya sama Lapan negara Dia dipostingnya Setiap setahun sekali Dan dia punya loh Foto-foto itu Jadi kayak udah Kok terkonsep gini ya Kalau sekarang mikirnya Tujuannya apa? Supaya saya mau naik first class Supaya saya mau Bajunya supaya katanya brand naik Jadi kita tuh Di doktrin untuk Branding ke luar negeri Naik first class Dan bayarin mereka juga dok Iya Bukan kita doang Yang disuruh angkat ya Flexi Flexi Tapi juga bayarin mereka gitu loh Iya Kita makanya beli tiket First class 4 Hampir 400 juta Jadi dia naik first class Dari duitnya bapak Iya Dan itu semua buktinya ada Bukti tiket pesawat Bukti kita DP mobil DP juga kan Ratusan juta dok Walaupun DP Emang dunia itu Tak seindah yang kita lihat ya Itu aja sih Yang bikin kita sedih tuh Jangan sampe nih Yang semua di daerah Kayak kita gitu Yang mungkin gak terlalu ngerti ya Orang ibu kota seperti apa Ya mungkin hati-hati aja Jangan sampe ini kayak kita gitu Karena Apalagi saya dan Mas Inyo ini Memang bener-bener Berjuang dari bawah dok Yang kita tuh bukan Anak orang kaya Jadi ibaratnya Apa ya Ketika kita berbuat baik Disulimin orang Mungkin semua orang Pasti ngalamin ditipu Mungkin sekelas dokter pun Pasti ngalamin gitu Pernah ngalamin Kita pun mungkin kalau ditipu Dengan orang yang Basicnya tidak Sebegitu indahnya Mungkin gak terlalu sakit hati Tapi kalau ditipu Dengan orang yang Backgroundnya Aku dulu bilang Mereka tuh Malaikat tak bersayap Demi Tuhan Saking aku tuh Mengabdi sekali Dengan Dia ngomong Apa kita pasti kasih Sekarang menurut ibu Mereka apa? Sekarang Mereka yang Dalam pikiran aku Terserah ya Siapapun itu orangnya Pokoknya Iblis berkedok malaikat Betul Karena menurut saya Tidak mungkin ada orang yang Tidak punya niat jahat Dimulai dari Perjanjian yang jahat Niat yang jahat itu Bisa dilihat dari Perjanjian yang jahat Kok ada bisa Orang jahat kayak gini Gimana kita tulus baik Gitu maksud saya Cita dengan sepenuh hati Pengen Gitu punya Tapi Beliau tega Tega Gitu maksud saya Gitu Apalagi Apa ya Saya liat Perskon Mereka satu kali Mereka ngetawain Di Cibino Gak ada Sakura ya Dalam hati saya Di Jakarta pun Gak ada Sakura Kenapa sih Lo kok ya Julit banget gitu loh Maksudnya Lo tuh ngehina orang Yang udah bayarin Semua yang lo minta Gitu loh Kenapa sih kayak gitu Gitu Kayak Dia tuh bisa bilang Cibino gak ada Sakura Dia dateng tanggal 31 Tanggal 1 loh Gue di transfer 1 miliar Kenapa gak di cancel Tanggal 31 Kan gitu dok Kenapa baru sekarang Ketika kita gemar-gemar gini Mereka seolah-olah Aku gak mau posting Karena ini Aku gak mau posting Karena ini Kenapa begitu Gitu loh Di saat gue Di saat Kami semua Pak Jamal Dengan usaha kerasnya Kita dengan Ya Allah Dok Polisi tuh bener-bener Luar biasa Bantu kami Kami tuh dateng Dalam keadaan takut Dan sebagainya Tapi dengan bukti Yang sebanyak itu Gak nyampe 2 jam Satu jam aja Kita udah Ada Masuk LP kita Gitu Oke Oke Tarik nafas dulu Pak gimana pak Ini peluangnya pak Ini sudah laporin Pasal apa pak 372 378 Penipuan Penipuan penggelapan Oke Itu sudah kita lapor Di Hal 19 Juni 23 kemarin Nah Kemudian Pelapor Mas Inyo Dan 3 orang saksi Sudah diperiksa juga Kurang lebih Berapa hari yang lalu Seminggu yang lalulah Oke Dia juga laporin ya katanya Enggak Dia gak lapor Oh dia gak lapor Lapor apa Dia perdana Kalau somasi sih Ya Tapi dia somasi itu Substansinya lucu dong Substansinya adalah Karena kita kirim somasi Tidak ke lawyernya Tapi ke Dia Rumahnya Emang kadang kita datang Di kantor lawyernya Gak ada orang di kantor itu Gak tau kantor-kantor apa itu Oh oke Terus lawyernya udah diganti semua juga Oke Udah diganti Karena itulah Kemudian Kita bawa datang Ke rumahnya Dan di rumahnya itu Siang hari Waktu itu dong Kurang 1 menit Jam setengah 3 siang Dia bilang kan Ada 3 laki-laki datang Malam hari Kemudian Mereka Menyatakan dimana beliau Enggak itu Boong itu Jangan lah Oke Bu Ada beberapa tisu Yang Ambil Tapi tetap cantik Bapaknya Tolong biar Biarpun kita Ditipu Kita harus tetap cantik Saya Saya ceritain Satu cerita ya Biar Gantian ibu Bisa ketahuin Saya juga sama-sama Cerita saya Viral juga ibu Pada suatu hari Saya berkelahi Dengan salah satu artis Di Indonesia Tau dong Artis di Indonesia Tau KP Iya kan Lalu Pada suatu hari Handphone saya Saya itu pede banget Karena saya pede itu Karena saya ngerasa Saya gak ngelakukan kesalahan Tapi pada suatu hari Pada waktu itu Polisi Tanpa saya Sangka Mencita handphone saya Dan begitu dia Mencita handphone saya 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 ketakutan Terus saya berpikir Oh mungkin karena pengacara gue ini Pengacara Palembang nih Pengacara Kecil nih Gak se-level nih Nasional nih Aku harus cari Pengacara nasional Karena ini kan Polda Metro Ya kan Aku harus cari Pengacara nasional Dan pada waktu itu Salah satu Teman Gak bisa aku ngomong teman sih Sebenarnya Salah satu saingan bisnisku Salah satu benar-benar Saingan bisnis yang juga teman Pada waktu itu Dia menyarankan Satu pengacara Yaitu pengacara yang viral Yang musuhan dengan Hotman sekarang Oh iya Bapak R Bapak R Si kura-kura ninja Yang dulu juga sempat viral kan Itu sejarahnya Aku kenal dengan dia Salah satu Gara-gara rival itu Dan kenal dengan Pengacara itu Aku bayar mahal Karena aku berpikir Dia adalah seorang Pengacara nasional Ngomongnya sama ibu Percis Saya jubirnya Jokowi Ma'aruf Jangan ketawa Saya jubir Jokowi Ma'aruf Saya ini Siapa ini Siapa itu namanya BG ya Pak BG Saya pengacara BG Yang dulu KPK Sampai lepas Dia bilang Terpesona lah saya Tadi You minta angka berapa Gue transfer Dia minta Perbulan itu berapa Aku gak pake nego Bayar Karena aku juga mampu kan Aku bayar Pokoknya bagaimana Kalau ngomong ada sombongnya Gue mampu gue bayar Ya memang Masalahan gue Saya memang mampu Saya bayar Yang saya harapkan adalah Berhasil Dia berhasil Terus pada kenyataannya adalah Ini malak lagi Sampai berjalanan waktu Richard Aku katanya Mau syukuran Di kampung katanya kan Mau potong kambing Minta duit adalah 5 juta Takut pula aku Aku transfer pula ke dia Kan bego Oh jadi dokter Ngetawain kita Karena dia juga Pernah di posisi itu Sama Sama ibu Sama Tapi aku cuma bisa Ngetawain diriku sendiri Richard katanya Ini lagi Katanya Transfer lagi Aku transfer lagi Kesana lagi Terus Sudah itu ya Aku yang jadi klien dia Aku yang bayar dia Aku pula yang kena marah dia Teleponan kan Eh Kau jangan kayak gitu lah Siap bang Siap bang Lematiku Abis itu ngomong-ngomong Dengan istriku Aku yang bayar Aku yang takut Sama dia Aku bilang Goblok banget lah Aku bilangnya Sampai akhirnya Suatu hari Suatu hari Aku mendengar cerita Bahwa dia bermain Dua kaki Sudah ada selentingan Bahwa temanku ini Memasuki dia Ini temanku yang Katanya temanku yang Mengenalkan Dan dia itu Pengacara dia juga Mungkin karena Saingan bisnis Pengen menjatuhkan aku Jadi dia kayak nimpain duit Ke kasus aku Kayak gitu punya Malah menjerumuskan aku Dan aku sudah dikasih tau Beberapa minggu sebelum kejadian Bahwa aku akan ditahan Pada waktu itu Wah Aku panik banget Dan akhirnya aku mencari Pengacara lain Dan singkat ceritanya Aku Lepas Dari dia Aku ganti pengacara Dan sekarang kan aku sudah selesai Permasalahan dengan KP Juga kan sudah selesai semuanya Sudah selesai Dia pula yang nunggu Digugat aku Perdata Dia mintanya apa Dia mintanya apa Perjanjian kerja 10 tahun 10 tahun itu semua dibayar di depan Kerja kaga Minta dibayar Berarti iya Kayak kita ya Kita digugat perdata loh Keren gak Gak kerja pula Minta digugat perdata Ibu tau langkah apa yang saya ambil Gak ada Aku gak ambil langkah Hampir tidak ambil langkah pidana Aku tidak ambil langkah perdata Kenapa Aku cuma bisa mementertawakan Bodohanku sendiri Tapi aku melakukan perlawanan Yes Aku melakukan perlawanan Aku podcast kemana-mana Aku bercerita ke orang lain Sehingga semua orang di Indonesia Tahu kelakuannya bagaimana Dan saya pikir ini sudah jadi rahasia umum Pengacara tersebut Tukang palak Tukang tipu Tugasku sudah selesai Aku kasih tau ke kalian Aku rugi miliaran Aku sudah kasih tau ke kalian Aku sudah kayak gini Kalian jangan lagi Aku mau kejar apa? Aku mau kejar Satu aku kejar pidana sih Karena dia kan bohongin bahwa Dia adalah pengacara Jokowi Ma'aruf Eh cubirnya Jokowi Ma'aruf Kayak gitu Aku bisa kejar disana Itu penipuan Sama kemarin ternyata Dia bukan pengacara Katanya ijasanya diduga Tidak sah Aku bisa kejar disana Tapi kalau dibalik konteks Aku membayar dia Sampai miliaran Itu menurutku salahku sendiri Mungkin Cerita ini bisa buat kita ketawa sama-sama Udah kita bayar Kita pula yang kena tipu Tapi ya Itulah hidup Kadang-kadang kita harus belajar Percayalah Siapapun itu Pengusaha yang besar sekalipun Pengusaha terkenal sekalipun Pasti pernah kena tipu Dan dari situlah kita belajar Makin pintar Makin cerdas Makin dewasa Makin bisa memilih Mana partner kerja yang baik Mana partner kerja yang buruk Ambil hikmahnya Jangan terlalu banyak berharap Semakin ibu banyak berharap Semakin sakit nantinya Saya gak minta diikhlaskan Kalau bisa didapatkan ya syukur Puji Tuhan Alhamdulillah Tapi paling gak Kan kita sudah kasih tau orang lain Supaya gak jadi korban Ya itu sih Tujuan utamanya Cuman yang balik lagi Yang bikin aku sedih begini tuh Orang yang udah Kok semua kita turutin Terus dia dengan entengnya Perskon Dengan dia ketawa Ngenyinyir Saya bilang Punya hati gak sih orang kayak gitu Gitu loh Bu kalau dia punya hati Dia gak nipu ibu kayak gitu Bu Tapi Kalau dia ketawa Itu hal yang wajar bu Dimana-mana Kalau orang berhasil nipu Orang gak ada yang sedih bu Semuanya ketawa Pasti ibu Iya senang ya Iya dong Kan berhagia Artinya berhasil Bahagia di atas pendidikan orang lain Iya Bahagia di atas pendidikan orang lain Ya benar Mungkin Hukuman Di dunia Tidak bisa Membayar ini semuanya Tapi percayalah Hukum di akhirat ada Hukum Tuhan itu ada Dan karma itu pasti ada Iya Oke ibu Ada yang mau disampaikan Kalau Bapak MT Mungkin menonton video ini Kalau dia nonton Dia kaget Soalnya dia tahu Kita gak bakal sampai ke posisi ini Oh iya Aku ngundang dia berapa kali sebenarnya Aku ada ngundang dia Aku DM dia berapa kali Tapi menurutku Beliau tidak akan berani hadir disini Langsung aja Aku gak pernah ngomong kayak gini Tapi percayalah Ini undangan terbuka juga Untuk Bapak MT Untuk datang ke podcast saya Tapi saya ragu Bapak keberani datang Di podcast saya Kenapa soalnya Karena semua orang tahu Podcast saya berbeda Dengan podcast yang lain Kalau kalian berbohong Kalian akan ludes disini Kalau kalian penipu Kalian akan selesai disini Aku malah tadi gini Aku tetap datang ya Nanti Tanyain dokter bisa diundang gak Karena anda setulus hati Iya Anda setulus hati Walaupun saya ngomong kayak gini punya Kita bawa lucu Kita bawa ya Anda juga ada salah ya Tapi saya melihat disini Ada ketulusan hati Kepolosan Seorang yang Belum tahu nih Beratnya kota Jakarta Penipu Kota Jakarta Ini Jakarta Iya Dan semua barang harus diganti Jadi milenial color tune Gila gak sih Wah Itu kerugianan sampai Bilyaran tuh barang Numpuk tiga kontener Anak selatan Anak selatan Jaksel katanya Kita sampai di doktrin Untuk membeli Bagus kita gak jadi Beli rumah dia ya Serius loh Kita disuruh beli rumah dia Yang di Jaksel Segala macem Jadi Dia kerjasama-sama kita tuh Bukan berfokus Bagaimana berpikir Mengembangkan Apa yang Dijanjikan oleh dia Dan dikerjasamakan Tapi Justru lebih Lebih sibuk Mengurusin Urusan Urusan kita yang lain Tadi Kalian harus pindah ke Jaksel Ini aku cariin nih Rumah disini bagus Kalian pindah pabrik Skincare-nya pindah pabrik Itu ada chatnya Pindah kekenalan saya aja Kekenalan saya aja Yuk buka kantor cabang aja disini Buka kantor disini Terus Ini produksi kaos kan Kamu di Bandung Saya kan ada konveksi Udah gak usah konveksi sendiri Ribet nih Saya punya temen konveksi Jadi kamu Mengurangi karyawan Kayak gitu-gitu Saya juga penasaran sih Tapi Andai kata sehebat Beliau kan hebat banget tuh Berkata-kata tuh Saya juga tertarik sih Mengundang beliau datang kesini sih Saya pengen Pengen tau juga sih Pokoknya gini dok Tanggal 30 kerjasama Apakah sejentel itu Bapak MT Bisa duduk di samping saya disini Tanggal 30 Kerjasama Tanggal 31 Sudah minta ke Jepang Korea Cina Dan New York Fashion Week Tanggal 31 Berarti baru satu hari nih dok Satu hari Tandatangan kontrak Udah minta empat Dan ini semua ada buktinya Saya tolak Gak bisa Saya bilang gitu Karena Saya jelasin lah Bahwa disana Kita hanya apato Mereka tau Bahwa disana tuh Saya hanya numpang Ke adik-adik saya Kan adik saya ada 3 disana Saya numpang Istilahnya mereka online shop disana Gitu lah dok Bukan yang toko Bukan yang kita punya Nggak Mereka pun tau Barang kita adalah barang lokal Ibu ada chatnya juga Kerjasama ibu pun Dari tanggal 15 Agustus Bahwa Kanemochi Indonesia Dan yang satu lagi dok Yang bikin saya lucu Ini dokter mungkin bisa jawab Kan kalau skincare itu Di bawahnya pasti ada Petnya diproduksi oleh Gitu kan dok Dalam satu statement beliau Di perskonnya Beliau bilang bahwa Saya mengklaim barang saya Dari Jepang Bagaimana caranya Saya klaim Orang disitu aja Ada PT diproduksi dari Oh oke Gitu loh Itu kan cukup aneh Terus dia bawa-bawa Usaha saya yang Misalnya Japan Omiyage Japan Omiyage Itu kan souvenir Sovenir tuh kayak gini Orang peligiri umroh Belum tentu Belinya di Mekah Bisa jadi belinya Di Tanah Abang Mungkin saya Iya begitu ya Maaf ya Gitu artinya Saya pun realistis Ketika saya jual Japan Omiyage kan belum tentu Saya klaim bahwa Itu adalah Produk Jepang Tapi Omiyage adalah Bahasa Indonesia Sovenir Itu bahasa Jepangnya Omiyage Omiyage adalah Sovenir Kenapa Bila saya mengklaim Bahwa barang itu Dari Jepang Itu impossible banget Saya mengklaim itu Sedangkan chat kita Banyak bahwa Saya lagi Lagi dimana Musyara Lagi di pabrik Lagi di pabrik Konveksi Lagi dimana Lagi disini Lagi chat sama Orang Cina Buat kirim barang Banyak ya usaha ibu ya Enggak dok Kecil-kecilan dok Doain ya dok Biar cepet besar lagi dok Nanti dimanginnya Kecil lah Hah Gede dok Kalau gak gede Ternyata Porsche loh Aku pikir Toyota apa Honda Brio gitu Gini dok Cukup buat Porsche kelas Ternyata Porsche Porsche boxster Sudah dijual sekarang Ya yang beli Nanti aku ambil lagi Gimana Gaya hidupnya Kayak gimana Memang gaya hidupnya Berubah Bukan dok Gini Kalau Porsche Emang kita beli Karena kita kan di kerawang Kadang kalau ada meeting Terus kita butuh 41 jam Campe gitu kan Kita gak mungkin Pakai mobil yang Tadi dokter sebutin Toyota misalnya Pastikan harus ada Mobil cepat Satu gitu lah dok Itu bukan untuk gaya Tapi emang untuk kerja Gitu Tapi kalau gaya hidup Ya baju saya Yang sekarang saya pakai pun Biasa aja Harganya murah Gitu Tapi pas kenal beliau Itu Saya malah ada satu Bukan satu Banyak video Yang disitu Bapak MT sendiri Yang dia sengaja Pakain sepatu LV ke Mas Sinyo Supaya Mas Sinyo Nanti next beli LV Itu ada Maaf ya Pak Bapak gak tau kan Saya punya videonya Jadi justru Yang lucu dari sini Bahwa Allah emang Nolong kami Jadi Kenapa saya bilang Allah nolong Karena video yang tadinya Kayak contoh nih dok Kerjasama tanggal 30 Saya tuh gak niat Bikin video dok Kayak cuma Serp 2 detik gitu Itu ternyata jadi Bukti kepolisian Oke Karena beliau mengelak Bahwa tidak ada Kerjasama-kerjasama Dengan istrinya Dan lain sebagainya Logikanya Gimana Mas Sinyo Mungkin gak sih Kerjasama sama Lina Tegak Iya Orang awam pun juga Gak akan Mungkin maksudnya Sebodoh-bodohnya orang juga Kalau LT itu siapa sih Gitu kan Gitu Karena apalagi Yang dijanjikan pun juga Follower MTSC kan gitu Oke Jadi Makanya Pada saat tanda tangan itu Kita pun mempertanyakan Kenapa Yang tanda tangan Ibu Bukan Bapak Gitu kan Oke lah Saya seraku Kita ngerti Manager blablabla gitu Namanya modus ya Kita ngerti Kita ngerti Ceritanya masyarakat Itu pasti ngerti semuanya Terus gini Gini dok Satu lagi Di Perskon Dia bilang bahwa Dia adalah Founder MTSC Tapi di surat perjanjian kita Itu jelas sekali Terus dia Co-founder Jadi Foundernya siapa Ibu Saya udah gak bodoh Loh bu Akhir ya Saya menunjukkan Cipta saya Tapi atas udah telat Udah telat dong Saya membuka pintu Kalau ibu mau balikin Hak kami Karena Pak Jamal Mengajarkan kebaikan Kata Pak Jamal Gini Kita berdiri di atas Kebaikan Taruh di atas meja Kita berjalan di atas Kebenaran Oke Jadi kalau kebaikan Dan kebenaran Pak Jamal siap menerima Kata Pak Jamal Gimana Pak Jamal Kan saya Waktu Beliau berdua datang Itu kan agak ragu Agak takut Ya kita baca psikologinya lah Begitu Kita diskusi Mereka menjelaskan Saya bilang buktinya mana Tunjukin Jelasin lagi buktinya mana Tunjukin Jelasin buktinya mana Tunjukin Siapa yang tahu aja cerita ini 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 Oke Setelah itu saya bilang Nanti coba kami bedah dulu Di internal Loh form kami Kalau memang toh Unsurnya terpenuhi Oke Kami ambil Kita gas Begitu kami Diskusi Setelah beliau balik Terdiskusi teman-teman Kita sepakat Oh ini Masuk nih Sudah Kita ambil Saya kasih berani Saya bilang jangan takut Bisa masuk Pak Masuk Oke Memang saya bilang Saya bilang dong Siapapun dia Kita tahu aja kebenaran Di atas meja begini Kalau ibu dan bapak salah Pasti saya bilang Kalau dia salah Oke Karena saya orangnya juga fair Gak suka juga yang Jadi kalau Kebenaran di atas meja Siapapun dia Kalaupun ada Tempung di depan Kita tamper Kepala kita percaya Mungkin itu Ada disukur Oke Saya paham Ibu thank you Bapak Thank you sudah datang kesini Terakhir Ada yang mau disampaikan Untuk Bapak MT dan LT Yang mau disampaikan Yang pasti Balikin uang aja Gak usah malu Sama anak kecil Sama orang kamu Kalau bapak gak mau ke media gini Kita ngumpet-ngumpet Yuk ketemuan Kita siap Ketemu bapak Terus kalau bapak Mau klarifikasi Ibu nih Mau klarifikasi Oh chat-chatnya Bu Sarah salah Ayo kita buka sama-sama HP kita Di dua media Jadi jangan ada yang ibu potong Masa ibu bilang Sarah mau naik first class Gak mungkin lah Sarah mau jual mobil kesayangan Gara-gara naik first class Dari dulu juga Sarah ke luar negeri Kan naik ekonomi Kenapa emang gak malu Naik ekonomi Ya kan Yang penting gak nipu Oke ibu bapak Thank you Mudah-mudahan semua Hasratnya tersalurkan dengan baik Saya turut berduka cita Dan memberikan empati saya Tapi ini jadi pelajaran ya Betul Memang muka saya kayak gini ibu Agak susah diperbaiki Dari lahir sudah kayak gini Jadi ada satu juga bu Ditipu kecil-kecilan Makanya Dari dulu orang dateng ke aku Dok pinjem duit dok Janji dok Akhir bulan nanti dibayar Sepuluh ngomong kayak gitu bu Sebelas kakak balik Akhirnya saya bersumpah dengan Tuhan bu Siapapun yang minjem duit dengan gue Kakak gue pinjemin Sumpah Kayaknya Maaf nih Karyawan dokter Kasih singgung ya Enggak Tapi kalau karyawan Minjem duit Saya pasti ke HRD Lebih bagus kasbon aja Lebih jelas Potong gaji ya Tapi jangan harap dateng ke aku Bisa minjem duit Karena aku sudah mengalami Pahit manis Menurutku kayak kita yang ini Ada males aku Aku sudah berhenti lama Sudah 10 tahun aku gak pernah Minjemin duit Karena aku tahu 10 dipinjemin Minjemin sebelas kakak balik Lebih banyak yang gak balik ya Tanya 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 dokter Richard Terima kasih